Selamat datang di Ngoprek, ngopi kreatif bareng Skipjack Digital. Ya, kemarin kurang digital sih episode kemarin. Cuman karena ini episode kedua jadi ada perbaikan dikit. So, untuk di episode kali ini kita kedatangan seseorang yang sudah lama di industri kreatif ya bang? Cuman kreatif nggak sih? Atau ke agensi lebih tepatnya industri lho? Mungkin bisa lebih dibilang kayak sebuah disiplin ilmu kali ya. Yang sekarang mungkin lebih, sekarang dinamikanya. Sekarang mungkin banyak perusahaan teknologi yang udah ngambil ilmu ini menjadi sebuah, apa ya? Ya banyak orang-orang sekarang yang mempelajari supaya diterapkan di company-company mereka lagi. Agensinya juga ada sekarang. Agensinya juga ada. Yang berbentuk consultant juga ada juga banyak juga sekarang ya gitu. Si abang satu ini sempat introduce soal pekerjaannya dia dan juga mungkin tadi sempat bilang katanya, salah satu cabang ilmu ya udah kita nggak usah lama-lama lagi. And just welcome, Rokbet Inasius. Halo Bang Rokbet, gimana kabarnya? Eh, sakit, sakit, sorry. Gue kabarnya sehat, sehat, sehat. Sehat, sehat. Terus, how was it? Gimana? Ini kan lagi di Bali nih sekarang nih. Gimana? Berapa lama nih kira-kira di Bali ini? Sebenarnya lagi sempetin buat datangnya buat sekalian liburan gitu ya. Oh, sekalian liburan ya. Kebetulan apa namanya pengen ketemu juga teman-teman yang ada di Bali juga gitu. Kebetulan berarti pas di sini juga. Pas di sini juga. Acara keluarga berarti ya? Bener lagi ada acara keluarga. Kira-kira berapa lama nih di Bali? Semingguan. Semingguan? Karena kita mungkin lebih santai aja untuk kabur-kabur. Karena kan emang ngoprekinnya lebih nyantai. Lebih kayak kita bakal sharing-sharing ilmu sendiri gitu. Boleh nggak ngasih sedikit background dari abangnya sendiri? Kayak gimana ada Bang Rokbet nih? Sekarang lagi sibuk apa? Lagi di mana? Lagi ngerjain apa? Kalau background sendiri sebenarnya aku tuh dari Sarjana Ekonomi ya. Dan dulu aku ambil konsentrasi di pemasaran. Di marketing gitu. Cuma mungkin ketika kita turjen di dunia kerja kan pasti banyak banget. Apa namanya? Ada yang mungkin kesini kesana lah. Nggak sesuai sama kerjaan mereka. Dan kebetulan aku tuh aku memang ditawarin ada magang di sebuah perusahaan ya. E-groceries. Yang ada di Jakarta. Lalu disitu aku belajar tentang yang namanya UX. Oh UX. Oke. Aku belajar disitu tentang UX. Sebenarnya kalau berbeda sendiri nggak berbeda ya. Karena UX disebelang ilmu campuran. Ada marketingnya juga. Mempelajari produk juga. Bisnis juga belajar. Desain juga belajar. Desain juga belajar. Psychology juga belajar. Bahkan antropologi juga belajar juga. Oh antropologi. Perbendaraan bahasa berarti ya. Kopinya untuk kopinya sendiri. Lebih kayak gimana kebudayaan masyarakat tuh bisa bisa mempengaruhi sebuah perilaku dari masyarakat itu sendiri. Oh sekompleks itu ya. Sekompleks itu. Betul. Banyak sih. Jadi dari background dari aku tadi ngomongin soal marketing ya. Banyak yang kita pelajari soal perilaku manusia juga. Perilaku konsumen. Jadi mengudahkan untuk pekerjaan sekarang juga sih di dunia UX. Oh berarti di UX juga ngeliat sosial juga ya. Iya sebenernya. Perkembangan sosial masyarakat itu tadi. Oh betul banget. Kompleks banget tadi UX. Aku kira kayak UX itu awalnya. Aku kira kayak ya udah. Di UX kan interface-nya. Itu adik desain sendiri. Terus UX itu berdasarkan orang ya udah pakai aplikasi nyamannya gimana. Aku kira gitu. Ternyata ada ininya sendiri ya. Kenyamanan orang. Bagaimana orang berinteraksi dalam sebuah produk itu banyak hal yang mempengaruhi. Dan salah satunya itu adalah kebudayaan dia. Lalu ilmu dia maksudnya. Apa namanya. Hard skill yang dia punya. Lalu purchasing power dia. Tingkat ekonomi mereka. Banyak banget hal yang mempengaruhi. Seseorang itu berinteraksi sama sebuah produk. Oh gitu. Dan itulah yang mencoba untuk dipecahkan. Dari kita bekerja di dunia UX ini. UX itu penjalannya user experience. User experience. Sangat general ya. Iya iya. Tapi bener-bener sekompleks itu. Dan jujur aku kaget. Kaget banget. Bisa sampe. Ternyata wow. Ternyata tidak seperti yang aku bayangkan dunia UX sendiri itu. Dan Bang Robert ini berarti dimulai dari tahun berapa nih Bang? 2000 berapa tuh? Udah masuk magam. Tahun 2017 awal. Sudah magam di bagian UX. Oh bagian UX. 2017 awal. Berarti jalan sekarang sekarang 2013. Eh 2013. 2023 sorry. Berarti udah jalan 6 tahun ya? 6 tahun. 6 ke 7 ya berarti ya? 6 mau jalan ke 7 tahun. Oh iya 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 iya. Berarti sangat. Ya lumai. Itu 6 tahun tuh bukan waktu yang bentar loh itu. Lama banget loh itu. Buat milenial ya mungkin cukup lama ya. Mungkin untuk yang udah generasi kita yang sebelumnya mungkin 6-7 tahun belum terlalu lama lah ya. Kayak atas 10 tahun. Oh gitu. Biasa kan gitu ya. Masti ngantai lah gitu. Selau gitu. Sedikit intermezzo. Tadi kan udah sekitar 6 tahun di dunia UX. Aku lagi liat profiling ini Bang Robert Ignatius Nani ini. Ini ada beberapa perusahaan. Itu ada di Happy Fresh. Terus sempat jadi senior UX researcher di Tokopedia. Terus ada di Tanihub. Dan sekarang lagi di Koala. Betul. Terus ini berarti udah. Wah ini kalau untuk dari portfolio sih. Aku gini. Keren. Respect. Dan sekarang di Koala. Dan di Koala ini sebagai UX research lead disini. Dan itu mulai dari oh baru awal tahun eh pertengahan tahun lalu berarti ya. Betul. Sampai sekarang. Berarti hampir setahun nih. Ya bener. Oke. Sekitar 6 tahun ke 7 tahun jalan ini. Gimana sih industri UX ini yang ada di Indonesia sendiri menurut Bang Robert? Sebenernya kalau dibilangin secara ini ya. Kita ngomong dari dulu sampai sekarang. Sekarang sama aja gitu ya. UX sama aja. Cuman di Indonesia bedanya ya. Ketika mungkin sekarang udah banyak ya. Kayak industri-industri mereka ngomongnya startup gitu ya. Itu banyak banget sekarang. Mereka meng-hire UX researcher. UX researcher. Oh sebenernya itu sudah dilakukan dari zaman dulu kala gitu ya. Sebagai contoh kayak misalnya orang mendesain sebuah gelas misalnya. Itu kan bagaimana supaya gelas itu mudah untuk dipakai. Mereka buat gagangan. Ada gagang. Gagang sendiri ya gagang gelasnya ya. Itu kan sebenernya itu dari proses bagaimana cara kita itu mempelajari perilaku manusia. Supaya lebih mudah. Jadi semuanya itu udah dilakukan dari dulu. Tapi semenjak industri internet dan startup yang bergerak juga di apa namanya di technology product gitu ya. Sekarang banyak banget sekarang UX researcher itu juga dicari gitu. Dari tahun aku itu mulai itu 2017 itu belum terlalu banyak. Even kayak Tokopedia juga belum ada UX researcher. Pada saat aku masuk ke Tokopedia tadi. Kalau nggak salah ada tapi kayak cuma beberapa orang gitu. Oh nggak nggak semasif sekarang ya. Semasif kayak cuma 2 orang gitu. Bahkan setelah aku 2019 aku masuk di Toko Hijau. Itu timnya udah sekitar hampir 30 orang gitu. Jadi udah sekarang itu udah banyak banget orang-orang yang cari UX researcher. Cuma memang kelemahannya adalah kita di Indonesia itu belum ada disiplin ilmu yang ada di kampus-kampus. Yang pasti gitu ya. Kalau nggak salah memang ada tapi itu hanya kayak sebagai introduction aja di kampus-kampus IT. Oh gitu. Dan mungkin mengarahnya sekarang kampus itu masih di industri digital mungkin nggak sih? Untuk UX researcher sendiri gitu. Dan juga karena dia sistemnya kompleks nggak sih Bang? Dari yang Bang Robert tadi bilang. Kalau misalnya dia tuh ada sosialnya masuk, psikologinya masuk. Terus apalagi tadi berapa bidang studi-bidang studi lain tuh masuk juga. Kalau misalnya kita kelompokkan dalam suatu, apa namanya, suatu studi itu kayaknya agak susah sih. Mungkin dia terbentuk studi sendiri mungkin ya kalau UX. Ada, kalau di luar negeri itu namanya human-computer interaction. Oh, human-computer interaction. Betul. Jadi mempelajari bagaimana manusia itu berinteraksi dengan sebuah sistem. Oh, oke. Dan itu memang aku belum pernah tahu apa sih yang diajarin sama mereka gitu. Tapi yang memang yang kita kerjakan sebagai UX researcher di Indonesia adalah lebih ke penerapannya. Oh, langsung ke penerapannya langsung. Kalau kita ngomong penerapannya akan lebih mudah ya dibanding teorinya ya. Soalnya aku juga penasaran sih apa sih yang diajarin sama mereka di human-computer interaction itu. Oh, oke. Tapi sayangnya memang belum ada di Indonesia dan memang belum ada kesempatan buat. Keluarannya gini juga. Oh, oh. Amin lah ya. Semoga lah. Semoga tahun ini sih ya. Amin. Semoga kan gitu. Dan juga sebagai UX researcher di 2017. Nah, dan itu sendiri pun orang yang tidak terlalu banyak. Bagaimana di tahun 2022 ke 2023? Menurut Bang Robert sendiri. Apakah sekarang UX researcher itu sudah sangat berkembang pesat? Atau masih kayak ini perlu ditingkatin lagi nih? Oke. Kebagi dua ya. Ada company memang mereka itu fokus kepada user. Oke. Sama ada company memang mereka, ah gue udah punya hipotesa sendiri. Gue tahu kok user gue mikirin apa. Jadi mereka nggak mau fokus ke user-user mereka. Dan itu yang terjadi sekarang. Semua startup mereka senang banget meng hire UX researcher. Banyak banget yang hire. Tapi belakangan waktu lalu kan ada terjadi kayak lay off. Oh ya. Dan akhirnya memang yang dikorbankan adalah kebanyakan yang bagian UX. Oh bagian UX. Cuma alangkah lebih baiknya kalau memang kita itu berdiri bersamaan. Kayak misalnya kita punya developer dan kita juga mempelajari bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan produk kita. Oh ya. Jadi ketika kita membuat kita juga memahami mereka dan produk yang kita buat itu nggak sia-sia buat user. Iya. Karena at the end of the day yang menggunakan produk kita adalah user. Bener sih bener-bener. Balik lagi kan emang seperti itu. Maksudnya kalau misalnya kita punya produk kan yang menggunakan produk kan bukan kita gitu. Tapi emang-emang user tadi alias konsumen itu tadi kan. UX researcher ini loh yang setelah kita obrolin. Aku nangkep. Positinya tuh sangat penting apalagi di dunia sekarang ya. Pergembangan digital yang sangat masif di Indonesia. Itu bener-bener sangat penting ya sih untuk kedepannya. Iya betul. Sangat penting. That's why banyak banget company sekarang yang udah sadar hal itu. Mereka banyak banget sekarang ng-hire researcher. Researcher. Sebagai istilah bilang sebagai kaki tangan mereka buat langsung terjun ke lapangan buat mempelajari perilaku konsumen-konsumen mereka. Oke banyak yang seperti itu. Tapi ya nggak maksudnya itu memang karena pekerjaan kan. Memang tangan jawab dari UX researcher sendiri. Tapi di sisi lain apakah UX researcher ini berhubungan sangat dekat dengan UI juga nggak bang? User interface designer kah? Betul. UI itu akan timbul dari kita mempelajari UX. Oke. Kita akan mempelajari pengalaman pengguna. Kita akan tahu juga kira-kira selera orang itu seperti apa. UI itu kan berkaitan sama selera ya. Warna, bentuknya seperti apa. Lalu misalnya juga ya itulah warna, bentuk gitu ya. Itu akan tercinta dengan kita mempelajari UX. Jadi UX itu sebenarnya itu bisa dibilang itu adalah UI juga dibawahnya UX. Oh gitu. Jadi mungkin kebanyakan orang sekarang kalau kita ngomong desainer ya. Orang-orang yang membuat produk ya. Kita ngomong desainer. Ada yang masih ngomong UI UX. UX UI gitu ya. Ada yang ngomong juga product. Oh, product designer. Oh ya, product designer. Ya ya. PD gitu. Oke. Tapi sebenarnya juga UI itu ya dibawahnya UX. Oh dibawahnya UX. Berarti ibaratnya kalau misalnya teknik nih. UI itu adalah arsiteknya. Tapi untuk yang pengerjaannya adalah si UX-nya. Yang buat kerangkanya ya. Yang buat kerangkanya ya. Biasa kan orang-orang sipil tuh. Oh orang-orang sipil. Nah itu biasanya orang-orang UX. Iya. Dia kan buat flow-nya. Desain flow-nya seperti apa. Dari page ini ke page ini tuh seperti apa sih. flow-nya lalu yang akan merealisasikan. Memvisualisasikan. Visualisinya adalah orang-orang dari UI. Itu arsiteknya berarti. Oke. Ya arsitek dan desain interior lah mungkin kalau kasar. Oh, i see, i see, i see, i see. Kalau dihubungkan sama ilmu lainnya seperti itu mungkin ya. Iya. Implementasinya. Oh i see. Di dunia UI dan UX ini kan mereka berkaitan kuat nih. Nah, apakah di UX sendiri ada cabang ilmunya atau memang ya udah UX? UX experience dan research aja. Apakah ada di tetapnya? Apakah terbagi lagi atau tetap itu aja sih? Sebenarnya kalau kita ngomongin UX sih sebenarnya itu aja gitu. Oh itu aja. Cuma yang tadi kita ngomongin, mungkin kita belum ngomongin juga ya lebih jelas ya. Kalau di beberapa company ada yang namanya UX researcher. Oke. Itu memang orang yang memang mempelajari perilaku pengguna gitu ya. Ada UX designer. Oh ada UX designer? Ada UX designer gitu ya. UX designer itu adalah orang yang membuat produknya berdasarkan dari pengalaman pengguna gitu ya. Lalu ada juga UX writer dan sekarang udah mulai hypenya UX writer gitu ya. UX writer itu berarti ngarah ke copy-nya ya berarti? Betul. Tulisan-tulisan yang ada di aplikasi? Tulisan-tulisan dalam aplikasi. Oke. Konsistensinya dia yang buat, guideline-nya dia yang buat. Pokoknya keren banget lah gitu ya. Oh iya iya. Ada juga beberapa company yang mereka ada UX engineer. UX engineer? Betul. Oke itu lebih ke arah mana bang lo UX engineer? Jadi UX engineer memang belum banyak ya. Tapi setau ke mereka ini orangnya, mereka tuh langsung buat sebuah visualisasi dalam sebuah prototype. Oh. Oke. Berarti berhubungan ketat dengan Figma berarti? Ya bisa seperti itu. Dan mereka langsung kayak ada proses, proses coding-nya ya. Langsung jadi. Oh ada. Prototype. Oh. Ada back-end-nya juga. Betul. Oh. Lebih kompleks lagi berarti sih UX engineer? Cuma aku belum terlalu paham sih. Oh iya. Karena memang belum terlalu banyak ya di. Indonesia ya? Di, apa, di company aku juga memang belum ada. Oke. Dan masih beberapa company yang memang punya UX engineer. Oke. Berarti mostly ya UX designer, UX researcher, dan UX writer itu kolaborasi dalam satu tim. Satu tim. Oh berarti tim UX itu nggak cuma segelintir orang tapi banyak sebenarnya di dalamnya. Iya. Aku kira kayak di dalamnya itu dua atau tiga orang gitu untuk UX dalam satu company gitu. Beda. Sama kayak kalau kita ngomong apa namanya marketing ya. Kalau kita ngomong divisi marketing dalam sebuah company kan ada yang memang graphic designer-nya. Ada. Lalu juga ada yang copywriter-nya juga ada. Lalu ada yang packages-nya juga ada. Social media. Social media. Kolaborasi bareng. Itu sama kayak kita di UX itu kolaborasinya seperti itu. Oh i see. Sekompleks itu juga ternyata di dalam tim UX itu. Betul. Tapi ini jujur ini aku baru dapet insight yang segininya tentang UX. Dan aku pikir kayak yaudah UX adalah orang yang mementingkan di luar estetika adalah mementingkan kayak kenyamaran dalam aplikasi aja. Ternyata gak sesimpel itu gitu. Iya. Dan lucut banyak juga yang masih mengasosiasikan UX dengan design gitu ya. Iya. Memang ada beberapa company yang mungkin yang belum makanya researcher. Mereka hanya ada designer aja. Mereka designer ini ditugaskan untuk menjadi researcher juga. Jadi mereka seandain mereka belajar ke lapangan. Mereka seandain juga. Mereka seandain juga. Untuk company yang semakin kompleks struktur organisasinya maka mereka akan punya UX researcher. UX writer. Engineer. Tergantung dari size company. Tergantung juga dari apa berarti. Tergantung dari tanggung jawab tanggung jawab yang diberikan tadi itu ya. Tergantung job desknya mereka. Oh oke. Semakin besar berarti semakin kompleks isi dalamnya gitu. I see. I see. Wow. Aku cuma bisa bilang. Wow karena kayak bener-bener ilmu baru sih yang aku dapetin disini. Dan juga ini. Aku pengen tau sih ini bang. Kedepannya industri UX ini bakal kayak gimana di Indonesia. Kalau menurut bang Roberts ini dipandangan pribadi. Pastinya akan semakin maju ya. Karena yang kita lihat dari tadi aku cerita tahun 2017 sama tahun sekarang tuh beda banget. Sekarang banyak banget komunitas-komunitas UX yang lahir. Udah banyak banget beda banget sama dulu. Dan conference-conference UX juga banyak banget. Dan sekarang ketika aku banyak mahasiswa yang memang mereka magang. Ketika aku buka lawangan magang UX itu udah banyak banget yang daftar. Jangan langsung apply, 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 apply gitu. Mereka apply. Tapi ketika kita ngobrol sama mereka mereka udah paham UX. Gak kayak dulu ketika aku memang ditawarin UX. Aku gak tau. I have no idea about UX at all. Masih merabat. Masih merabat apa itu UX. Karena waktu itu pada waktu itu memang yaudahlah aku yang penting magang-magang dulu aja. Ternyata memang dikasih kesempatan yang baik ya. Magang di bagian UX memang pada saat itu. Tapi yang bikin aku amaze sekarang. Anak-anak sekarang. Anak-anak kuliah jaman sekarang tuh udah tau banyak soal UX. Dan mereka udah banyak banget ngambil kursus-kursus tentang UX. Bootcamp-bootcamp kayak gitu ya. Jadi mungkin kedepannya akan banyak banget orang-orang yang mungkin pegiat-pegiat UX di Indonesia. Dan komunitasnya akan semakin banyak sih yang kuliah. Oh i see. Berarti industri nya bakal berkembang. Gede banget Liberty untuk kedepannya. Dan industri digitalnya pun. Selama industri digital berkembang. Dan UX ini pasti juga berkembang segitu pasalnya. Iya betul. Karena seru banget sebenernya kalau kita bisa belajar design. Kita juga bisa belajar pengalaman apa. Bagaimana orang itu menggunakan produk kita. Yang kita mau visualisasi dalam sebuah produk. Itu seru banget sih. Apalagi untuk orang-orang mungkin yang suka berinteraksi dengan orang. Suka design. Itu kayak cocok banget deh mereka orang-orang untuk bekerja di bidang UX. Berarti orang kreatif, orang sosial, sama orang psikologi berarti cocok banget. Cocok banget. Banyak banget. Kalau aku lihat itu banyak banget orang-orang dari psikologi yang ada di UX. UX research ya bukan UX design ya. Oh yang UX research. UX research itu banyak orang-orang dari psikologi, antropologi. Sosiologi. Sosiologi juga banyak. Ekonomi juga banyak. Karena kan ekonomi juga kita belajar bagaimana bisnis mempengaruhi perilaku orang. Perlaku orang. Iya bener. Perlaku masyarakat. Ada banyak banget. Ada teman-teman juga dari hubungan internasional. Oh iya iya. Berarti lebih emang. Berarti hampir rata-rata adalah ilmu sosial yang masuk ke UX ini. Betul. Oh iya iya. Kalau UX design itu banyak dari teman-teman aku memang mereka dari DKV gitu ya. Lebih ke kreatif ya. Betul kreatif. Dan dari arsitek. Sampai arsitek pun bisa masuk ke UX? Bisa. Bisa banget kan. UX design itu kan juga ada proses buat kita tuh memvisualisasikan sebuah produk ya. Ya aplikasi itu tadi ya. Sketchy. Oh iya. Sketchy gitu ya buat UX designer itu. Banyak banget orang-orang memang yang punya basic design. Mereka menjadi UX designer. Oh iya iya. Wow. Wow ternyata UX tuh nggak. Eh. Tapi jujur kaget sih. Kayak bisa semua hampir. Kayak ibaratnya hampir cabang ilmu sosial bisa masuk ke sana gitu. Betul betul. Kesempatan yang akan besar banget sih teman-teman. Wow. Ini market-market besar banget sih untuk anak-anak muda zaman sekarang juga. Betul. Yang mau terjun ke dunia digital dan masuk ke dunia UX ini sih. Dan juga apa ya. UX itu ternyata nggak sesimpel dan segampang yang dibayangkan orang. Ternyata benar-benar dalamnya tuh kompleks banget. Terus berisi ya seperti tim-tim yang lainnya banyak banget. Ada cabang-cabang yang masing-masing. Dan juga industri nya pun makin berkembang ke depannya. Pesan ke depan buat industri atau penggiat UX. Ini di Indonesia sendiri apa? Oke. Untuk penggiat-penggiat UX mungkin ya. Aku lihat sekarang udah banyak banget teman-teman kita yang sekarang ngambil-ngambil kursus. Dan mereka juga ada kuliah di luar negeri juga untuk mengambil studi soal UX ya. Dan ke depan persaingannya akan makin ketat. Jadi menurut aku mungkin kita harus buat, kita udah harus mulai untuk membuat portfolio pribadi. Bukan hanya kursus-kursus aja. Jadi kalau kamu memang bisa buat, kamu memang mau kerja di UX design. Kamu udah mulai mungkin buat portfolio design kamu dengan mempelajari kasus-kasus yang ada di Indonesia. Mungkin kamu lihat salah satu company produknya kurang begitu baik. Kamu coba untuk kamu perbaiki lewat design kamu. Dan mungkin untuk UX researcher juga sama ya. Akan banyak banget orang-orang yang berkompetisi di UX research. Kamu mungkin udah bisa juga buat portfolio kamu. Kamu mencoba untuk defining the problem. Kamu buat research kamu sendiri lewat problem-problem yang memang udah ada. Yang kamu bisa lihat sendiri di internet. Dan mungkin itu bisa jadi bahan pembelajaran kamu yang lebih real dibandingkan kamu ikut-ikut kursus aja gitu. Oke, itu tadi pesan buat dari Bang Robert untuk teman-teman yang disini. Teman-teman yang ingin masuk ke industri UX ataupun sudah masuk ke industri UX. Dan thank you banget. Nanti mungkin aku promoin link-innya disini Bang ya. Oke, kali aja ya. Promoin kita link-in. IG-nya Bang Robert juga mungkin nanti. Nanti keluar disini deh. Atau nggak disini. Atau nggak disini. Editor ya. Tolong, tolong editor. Oke, jadi kalau gitu mungkin ngoprek episode kali ini kita tutup dulu. Dan thank you banget Bang Robert udah mau mampir di ngoprek, di ngobrol. Eh, suka ngobrol sih. Ngopi kreatif bareng, ngopi kreatif bareng. Skip Jack Digital. Thank you banget. Pokoknya ntar kalau ada kesempatan lainnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you banget Bang Robert. Thank you, thank you. See ya. Thank you.